Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya MJRT Racing Tunic Channel yang membahas seputaran sepeda motor, perbaikan sepeda motor, tune up dan pour up sepeda motor Sahabat racing mania semuanya Sebetulnya pembahasan ini di video-video konten sebelumnya sudah saya bahas Namun dalam pembahasan konten sebelumnya Jadi saya membahas masalah seputaran board up dan stroke up Tapi di pembahasan yang sebelumnya kita menerapkan melebih memilih mana Apakah stroke up dulu atau board up dulu dalam melakukan perubahan daripada mesin sepeda motor yang kita ubah Dan untuk pembahasan kali ini Jadi saya akan lebih membahas lagi, lebih membahas lagi Seputaran board up dan stroke up Jadi kawan-kawan itu bisa memilih apakah lebih baik board up atau lebih baik stroke up Dengan beberapa kriteria-kriteria yang akan kawan-kawan gunakan Seperti itu kawan-kawan Jadi nanti kawan-kawan akan tahu akan lebih memilih mana Di antara dua settingan yang fenomenal ini Jadi settingan adalah settingan board up atau settingan stroke up Seperti itu kawan-kawan Untuk pembahasan lebih lanjut dan lebih detailnya Jangan skip videonya Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe video Atau yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Kalau lagi kawan-kawan Saksikan terus pinjanya Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita lanjut ya kawan-kawan Bagi para penggemar sepeda motor Khususnya pecinta kecepatan atau touring Mungkin sudah tidak asing lagi Mendengar istilah board up dan stroke up Namun masih ada beberapa orang yang belum paham perbedaannya kawan-kawan Jadi board up dan stroke up banyak dilakukan Para pemilik motor untuk meningkatkan performa mesin kawan-kawan Caranya bisa dilakukan dengan board up atau stroke up Seperti itu kawan-kawan Jadi pada hakikatnya tujuannya itu sama kawan-kawan Mau board up ataupun stroke up Jadi sama saja tujuannya adalah menambah atau memperbesar kapasitas liner atau CC pada mesin Seperti itu kawan-kawan Jadi untuk board up Jadi kawan-kawan hanya membesarkan Besar liner ini dan membesarkan piston Dari yang aslinya Dari yang aslinya bawaan sepeda motor itu Dan itu sudah menjadi Hasil board up kawan-kawan Begitu pula stroke up Jadi stroke up adalah menggeserkan Bisa menggeserkan dengan cara menggeser Big end ini Bisa menggeser big end ini Dengan cara digeser ke sebelah depan sedikit Jadi Tujuannya pun sama Jadi stroke up itu adalah Memperpanjang langkah Dari daya kerja piston Tapi dengan tujuan sama kawan-kawan Cuman di segi biaya Di segi biaya Kalau board up dan stroke up itu Kawan-kawan bisa pilih mau yang mana Kalau di segi biaya itu Lebih besar biaya di stroke up kawan-kawan Jadi Henduk stroke up ini Biayanya lebih besar Dan ini harus dikerjakan dengan Pekerja Tokang bubut yang sudah profesional kawan-kawan Karena Harus benar-benar dijaga balance-nya Keseimbangan dan Titik Perpindahan Big pen ini harus benar-benar lurus Itu untuk menjaga Akselerasi Atau untuk menjaga Daya getar yang Nanti dihasilkan Agar supaya tidak bergetar Jadi ini harus benar-benar presisi kawan-kawan Berbeda dengan Board up Kalau board up Bisa dibilang Setiap orang yang Bekerja di bidang Pembubutan Atau di bagian Quarter dan sebagainya Pasti sudah paham dan sudah tahu Dan Sudah tahu Bagaimana cara Membuat yang bagus Untuk board up kawan-kawan Itu biayanya pun Tidak sebesar Dengan biaya yang dilakukan Untuk stroke up Jadi kalau kita ambil Kesimpulan disini Bisa Dibilang Kalau sederhananya adalah Kalau board up Diartikan untuk Meningkatkan tenaga Kawan-kawan Sedangkan untuk stroke up Itu Bisa dibilang Untuk meningkatkan Akselerasi Atau torsi Kawan-kawan Jadi seperti itu Kawan-kawan Jadi menurut saya Lebih efektif Board up Apabila Kawan-kawan Mau diterapkan Untuk harian Dan Kalau kawan-kawan Pun mau Mengaplikasikan Stroke up Itu saya sarankan Untuk aplikasikan Di motor-motor Balapan Karena kalau kita Aplikasikan Untuk motor harian Memilih Board up Atau memilih Stroke up Itu akan Sangat Risikan sekali Dengan beberapa Risiko-risiko Yang akan Kita Alami Apabila kita Melakukan perubahan Seperti itu Dan yang satu Harus diingat Lagi Apabila Kawan-kawan Melakukan Stroke up Itu harus Diimbangi Dengan board up Juga Itu Harus Diimbangi Karena itu Untuk Untuk Mengurangi Daya gesek piston Apabila kita Melakukan Stroke up Karena Daya gesek piston Langkah piston Itu semakin panjang Dan langkahnya Semakin jauh Kawan-kawan Seperti itu Kawan-kawan Jadi mungkin Sampai disini Kawan-kawan Sudah bisa paham Pengertian Dari Board up Dan stroke up Dan Harus Atau Mau mengambil Jalan yang mana Agar Supaya Settingan Motor Kawan-kawan Itu bisa Maksimal Seperti itu Oke Mungkin itu Yang bisa Saya jelaskan Sepintas Dari Beberapa Pertanyaan Kawan-kawan Subscriber Semua Yang meminta Agar bisa Dijelaskan Itu Lebih baik Memilih Yang mana Kalau Menurut saya Untuk Memilih Dari Kedua Cara Menaikan Performa Motor Ini Lebih Memilih Di Board up Disamping Resikonya Sedikit Terus Biayanya Lebih murah Dibandingkan Stroke up Kawan-kawan Seperti itu Kawan-kawan Tapi Terserah Ini Saya Kembalikan Lagi Kepada Kawan-kawan Semua Cuman Yang satu Kunciannya Saya Kasih Saran Kalau Misalkan Mau Melakukan Kedua Rubahan Ini Kawan-kawan Harus Bisa Menerima Akibat Dan Kelebihan Dan Kekurangan Dari Settingan Yang Diterapkan Ini Karena Semua Itu Juga Ada Hitung-hitungannya Kawan-kawan Seperti itu Kawan-kawan Oke Terima kasih Kawan-kawan Dan Semoga Penjelasan Saya Ini Bisa Menjawab Dari Teman-teman Yang Meminta Penjelasan Seputaran Stroke up Dan Bore up Terima kasih Salam Gaspol Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.